Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jelas adanya Dan yang haram itu pun jelas adanya Dan diantara Dua hal tersebut ada yang bersifat Subhat ya Ada sesuatu yang sifatnya subhat Subhat atau samar-samar Dan jika seorang Yang beriman itu meninggalkan Sesuatu yang subhat Menjauhi sesuatu yang subhat Maka sebenarnya Dia telah menyelamatkan kehormatan Dan agamanya Dan apabila Seorang yang beriman itu Mendekati sesuatu yang subhat Sesuatu yang subhat Maka seakan-akan Dia bisa terjerumus dalam Suatu yang hal yang haram Juga diriwayatkan dalam Hadis Yang diriwayatkan oleh Dari Abu Al-Hassan bin Ali bin Abi Talib Rasulullah Salam bersabda Da'ma Yuriduka Ilamala Yuriduk Jadi Rasulullah bergak bersabda Dalam hadisnya tersebut Bahwasannya Tinggalkanlah apa yang meragukan Untukmu Kepada sesuatu yang tidak Meragukan untukmu Di itu ya teman-teman Saat ini Zamannya ini kan zaman Kita yang gak tahu Mana yang benar Yang subhat Sifat-sifat Maka bagian daripada Untuk menjaga Kehormatan kita Dan Menjaga agama kita Sesuai pesan Rasulullah Rasulullah Adalah kita untuk Menjauhi hal-hal yang Bersifat meragukan Atau subhat Oke gitu aja teman-teman Ini lagi jalan-jalan Mau kegabun Salam seduluran Dari saya Agung Agung Wijanarko Jangan lupa subscribe Sama loncengnya Biar channelnya bergembang Oke Dan dapat notifikasi Kalau kita ngobrol-ngobrol Jalan-jalan Itu aja teman-teman Salam